Oke teman-teman, kembali lagi di channel FHR Project Nah, kali ini kita bakal sih, ngembalik ngembalik, ngeontenin seorang Wahyu Deep, siapa sih yang gak ngenal Wahyu Deep? Biangnya masalah dari TikTok Semua dia nyariin masalah sama dia Entah itu kepribadian dia, entah kayak gimana, gue gak ngerti Yang yang gue tau, itu dia pernah bermasalah banyak sih, dari Vito terus si Rangga, terus ya banyak lagi TikToker selain itu banyak banget dan disini dia akhirnya minta maaf ini menurut gue, ceritanya hampir sama teman-teman sama dengan si Vito akhirnya kan dia berantem drama dulu kan, pake kayak balok akhirnya berantem, ujung-ujungnya minta maafan kering, akhirnya kalah minta maafan, sekarang ini agak parah sih, sampai nyuruh orang, gebukin dan nusuk Wahyu Deep, ya ini agak lebih parah sih dia mau minta maaf, dan disini tugas gue, nge-reaction aja sih gimana permintaan maaf dia gitu kan baik apa enggak permintaan maafan dia oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini teman-teman karena subscribe itu gratis, dan thank you buat kalian yang sudah subscribe oke langsung kita mulai ya, nge-reaction oke teman-teman, jadi ini ada di kontennya dari Wahyu Deep dia tuh sebenernya viewersnya dikit teman-teman cuma dia tuh kayaknya emang nyari masalah tuh, lihat tuh guys ini aslinya si Wahyu Deep segini nih cuma karena dia sering-sering dapet nyari masalah gitu karena akhirnya viewers dia banyak tuh guys ya dia ngejar AdSense sih bisa dibilang menurut gue pansos lihat guys viewers dia naik saat dia buat masalah tuh nah yaudahlah ya kita langsung ke intinya oke jadi disini judulnya Wahyu Deep siap ke Kalimantan temui Salih Suri bakal beneran atau enggak tapi nanti ujung-ujungnya ya minta maaf udah akhirnya ngonten bareng kayak kebaca ya teman-teman bener sih kata-kata orang-orang dari Wahyu Deep ini udah kebaca orang ya nyari masalah nyari masalah terus dia minta maaf kayak si Vito terus minta maaf udah baikan udah jadi teman yaudahlah kalau kalian udah nonton video-video selanjutnya gimana dia berulah silahkan tapi udah banyak nonton tentang dia kita tonton ya caranya gak mau maafin aku gimana tapi ya bang jangan bikin masalah lagi lah bang menurut saya kita berajar oke dia disini gabung lagi bro kan minta maaf kok kok diberisik ya masalah sakit dong gue gak tau ngomongin lo liat mana soalnya cuma bisa langsung ibad doang gue cuma bisa minta maaf cuma langsung ibad karena lo kan emang di rumah sakit kemarin gak ada waktu ada kesempatan gue gak maaf iya itu karena lo anak lo yang buat masuk ke rumah sakit apa nama saya ya yakin-yakinnya kira-kira kalau gak bisa kalau gak bisa beri kekirangan lo ngapain sih ya elah lo ke Kalimantan nyari masalah lagi ya lo tujuan lo baik minta maaf ya cuma dari hasil yang lo lakuin sih kayaknya kalau cuma minta maaf doangnya sih gak cukup bro serius iyalah logis aja guys sampai si saleh kesana sampai babak pelur sampai direhabilitasi gak cukup bro terus lo cuma kesana Kalimantan terus minta maaf udah itu gak sebanding saleh juga bisa kali orang dikejakarta cuma minta maaf kalau aja gak lo maafin malah akhirnya jadi panjang guys abang terius mau damai mau makan saya bakal terima abang disini saya bakal tampung abang disini saya bakal jamu abang disini sebetulnya gak boleh masalah-masalah yakin sih kalau salah orangnya baik udah janji tadi udah sempat kita busuk gue gak bener-bener no comment cuma gue bisa diam gue liat lagi ya karena lo ngerasa lo yang salah wah yudip ya lo mau komen apa lagi lo mau komen apa coba lo disitu mau komen apa lo disitu cuma tugas lo cuma minta maaf ya karena hasil lo perbuat bikin konten gagak jelas eh wah gagak jelas maksud gue bikin konten yang menghina gitu kan sering banget lo bikin konten kayak gitu dari Vito gak kapok-kapok dari si Rangga ya akhirnya ujung-ujungnya jadi temen sih mereka sekarang apa si Bang Samat si Saleh ini jadi temen juga ujung-ujungnya guys iya lo yang salah iya lo yang salah iya lo sakit operasi itu karena lo itu karena lo iya dia itu berasa jadi gua waktu lo ina-ina gua cuma sorry doang bro kasusnya udah panjang dia ini pintar sebenernya itu tau dia ngina orang itu tau dia pintar dia cuma kenapa dia sebut konten itu gak gak pernah berpikir begitu tetapi bagi kamu gak mau masalah ini oke siap Assalamualaikum ini nih lagu apa sih tadi lo orang denger gak sih kayak ada iklan-iklan masuk oke guys disini guys gua sudah berusaha si Maxima mungkin gua bakalan bakalan terus pijar dia guys kita mau ngapain ah 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 nanti lo minta maaf terus lo bikin konten gini lagi maksudnya ya bukan tentang salah sih mungkin cari yang viewersnya besar lagi kan yang followersnya besar dimasalahin kenapa lo gak bermasalah dengan Dennis Dennis pinter kali ya gak mau nanggepin dia gua bener-bener merasa bersalah anjir ya lo yang buat anjir kok tidak teriak makanya bikin konten yang bener abang tapi kalau saya dia tuh welcome dia gak ada terbesar lain abangnya tuh teru terbesar teru berat abangnya mungkin selesai aja guys gua gak tau mau ngapain lagi itu gimana gak berat kasusnya berpanjang gue inget banget sampai si Saleh itu mau minta maaf Danny itu hampir mau nyium kaki dia terus dia tendang akhirnya ya berlanjut kan gara-gara lo dia cuma ke Jakarta cuma ngomong-ngomong ya bang maafin saya gitu doang udah sebenarnya dia selesai ya wajar sih si Saleh gak maafin lo guys gimana guys menurut kalian si Wahyudib ini di maafin apa enggak dari hasil yang dia perbuat cuma emang sih semua orang punya masalah kita harus di maafin cuma kita buat yang satu ini ya guys oke teman-teman videonya kayak gini aja ya thank you banget gua udah ngeri action kalau gua ada salah-salah kata gua minta maaf guys karena reaction itu bener-bener rawan dari kata salah guys jadi gimana silahkan komen gimana Wahyudib harus di maafin apa enggak dari hasilnya perbuat dan ujung-ujungnya apakah bakal bikin konten lagi sama si Saleh akhirnya bareng dan ending terus damai terus nanti sekian berhenti berapa bulan akhirnya si Wahyudib bikin konten lagi menghina orang bermasalah lagi udah udah terbaca gitu jadi yaudah guys thank you udah mampir di channel ini yang belum mampir eh belum mampir lagi belum subscribe silahkan subscribe dan thank you and see you again bye bye